Diriwayatkan dalam Musnad Abu Ya'la Jirat 1 halaman 285 hadis ke 561 Imam Ali salamullah alaih meriwayatkan Rasulullah s.a.w. menggenggam tanganku dan kami berjalan di salah satu lorong di Madinah hingga kami melewati sebuah taman Aku berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah betapa indahnya taman ini Rasulullah s.a.w. menjawab Di surga ada sebuah taman yang lebih indah dari ini akan menjadi milikmu Kemudian kami melewati taman lain dan aku berkata lagi Wahai Rasulullah betapa indahnya taman ini Rasulullah s.a.w. menjawab Sebuah taman yang lebih indah dari ini akan menjadi milikmu di surga Kami berjalan dan melewati tujuh taman dan setiap kali aku mengulangi pernyataan serupa Maka Rasulullah s.a.w. menjawabnya dengan jawaban yang sama Ketika Rasulullah s.a.w. mencapai sebuah tempat sepi Beliau memelukku dan tiba-tiba menangis tersedu-sedu Aku bertanya Wahai Rasulullah s.a.w. apa yang membuatmu menangis? Beliau menjawab Karena kebencian yang tersembunyi dalam hati manusia Yang mereka akan menampakkannya kepadamu setelah aku tiada Aku bertanya Wahai Rasulullah apakah agamaku selamat? Beliau menjawab Ya agamamu akan selamat Bila dalam short video short video hikmah maulid sebelumnya Kita membahas tentang cinta pada nabi s.a.w. Hadis yang barusan kita baca ini memulai Sebuah topik yang masih terkait Di satu sisi kita amat sangat mencintai nabi s.a.w. Di sisi lain Kita melihat bahwa Banyak kisah yang menunjukkan Betapa nabi s.a.w. ini Amat banyak menderita Dan disakiti oleh umatnya sendiri Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka yang menyakiti Hati nabi s.a.w.